Arema FC dibuat jantungan, setelah mencuri satu poin dari Persib Bandung, Gustavo Almeida secara mendadak pamit dari skuad Singoedan. Sebelum lanjut jangan lupa like, share, komen dan subscribe dulu channel ini. Menurut kabar, penyerang andalan Arema itu pamit kepada seluruh anggota tim setibanya di hotel, setelah bermain pada laga ke-19 Beri Liga 1 2023-2024 melawan Persib Bandung dengan skor akhir 2-2 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Bandung, Rabu, 8 November 2023. Manager Arema FC, Wibi Dwi Andreas mengatakan dirinya sangat kaget, mengingat. Selama ini ia mengatakan tidak ada komunikasi terkait kontrak sama sekali dengannya. Saya tentu kaget mendengar hal itu karena tidak ada obrolan dengan manajemen. Ini tadi Gustavo langsung pamit kepada saya dan staf pelatih, katanya. Kepergian Almeida adalah skenario yang tidak pernah diduga siapapun. Sebab, selain karena menjadi sosok yang diandalkan, pemain asal Brazil itu masih terikat kontrak hingga akhir musim ini. Dengan begitu, tim yang ingin menggunakan tenaganya harus membeli dari Arema FC. Dengan pamitnya Gustavo Almeida, itu menandakan bahwa telah terjadi kesepakatan yang dibuat antara Arema FC dan klub barunya. Wibi Dwi Andreas pun menyatakan kekecewaannya, atas apa yang telah diputuskan oleh manajemen Arema FC, sebagai manajer tim, ia merasa tidak mendapatkan porsi yang tepat. Terlebih lagi, ia adalah orang yang mendatangkan pemain berusia 27 tahun itu pada awal Liga 1 2023-2024. Bahkan pada saat itu, tak ada satu klub pun yang mau menerimanya, karena posisi Almeida sedang dalam kondisi cedera. Menurut Wibi, keputusan menjual Gustavo pastinya akan menjadi kerugian besar bagi Arema FC karena 70 persen gol tim saat ini dicetak olehnya, yakni 14 gol dari total 20 gol. Apalagi saat bursa transfer paruh musim saat ini, sangat sulit untuk mendapatkan striker yang mumpuni. Namun, nasi sudah menjadi bubur, ia tetap menghormati keputusan dari manajemen. Sebagai pemilik klub, dirinya sangat memahami bahwa dalam tim tidak harus selalu berbicara soal performa. Karena diakuinya saat ini Arema FC memang dalam kondisi yang belum stabil. Kalau saya tentu melihatnya dari kebutuhan tim, meski wajar ada pemain yang pindah. Fokus saya sebagai manajer tim di situ, Arema FC akan kehilangan striker terbaik, kata pemilik klub Liga 3 Jatim NZR sumber sari itu. Wibi pun mengungkapkan keputusan melepas sang mesin pencetak gol itu, tentunya sudah melalui komunikasi dengan pelatih kepala Fernando Valente. Itu membuatnya tambah kecewa, tapi ia mawas diri posisinya tidak punya kuasa dalam pengambilan keputusan. Saya menyayangkan karena pelatih tidak bilang dulu padahal tahu. Klub ini juga bukan milik saya, jadi tidak bisa membuat keputusan sendiri, katanya. Saat ini, dirinya mengaku sedang menunggu informasi lebih lanjut dari pihak klub dan menantikan penjelasan dari pihak-pihak pengambil keputusan. Ia pun menyadari dengan perginya Gustavo Almeida, tentunya bakal menimbulkan gelombang kekecewaan yang sangat besar. Namun, ia berharap Aremania bisa menahan diri. Untuk rekan-rekan Aremania tolong jangan spekulasi dulu apa yang saya sampaikan ini bukan pembelaan, hanya menjelaskan kondisinya. Silakan ditanggapi dengan wajar, jangan saling menyerang atau menyalahkan. Semua tentu kecewa, tapi kembali lagi ke manajemen Arema FC untuk hal lainnya, kata Widi Dwi Andreas. Di tempat berbeda, Gustavo Almeida angkat bicara soal pamitnya dari Arema FC Legion asing asal Brazil itu membenarkan bahwa dirinya akan meninggalkan klub berlogo singa mengepal ini dan akan melabuhkan karirnya di Persija Jakarta. Kadang-kadang, dalam kehidupan saya tidak bisa mengontrol segalanya, tutur Gustavo. Saya pikir, Persija sudah bernegosiasi dengan manajemen Arema, saya juga sudah berkomunikasi untuk pindah ke Persija, sambungnya. Menurut Gustavo, ia sebenarnya berat harus meninggalkan Arema FC. Terlebih lagi, kepergian ini terjadi di tengah musim. Saya tidak suka berpisah di tengah musim seperti ini, saya sudah bekerja di Arema dan setiap hari kami bekerja bersama, kata Gustavo. Ya, itulah dunia bisnis sepak bola, performa memang bukan segalanya. Tentunya ada hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan, terutama oleh manajemen dalam melanjutkan bisnis yang dijalaninya. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga informasi ini bermanfaat. Salam olahraga!